Intro Beralik informasi lain MTK Nasional yang akan digelar di Kalimantan Selatan disambut hangat perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHRI Kalsal dengan harapan meningkatkan hunian dan omset untuk menutupi kerugian akibat pandemi Lambat laun usai dihantam pandemi, bisnis perhotelan pada 2020 mampu terjadi peningkatan hingga 40% dan pada 2021 naik menjadi 60% serta diharapkan akan semakin baik pada 2022 ini Anggota PHRI berharap tidak terjadi gelombang tiga pandemi COVID-19 di Kalsal harapan pihak perhotelan, perekonomian tetap menggeliat itu pun belum tahu apakah akan menutup segala kerugian dan kekurangan selama ini harapan ekonomi membaik, antara lain akan adanya kegiatan pemerintah provinsi yang bakal menerima tamu secara nasional salah satunya MTK yang melibatkan tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, dan Kota Banjar Masin hal ini akan meningkatkan okupansi hotel dan bisnis pariwisata mudah-mudahan bisa ditutupi apalagi dengan adanya kegiatan dari pemerintah provinsi yang menerima tamu-tamu nantinya secara nasional ya kan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis contohnya aja seperti MTK tingkat nasional nah itu kita harus bersiap-siap diri di daerah sini nah itu akan meningkatkan juga okupansi daripada hotel-hotel meningkatkan pariwisata kita juga supaya orang lain, orang daerah lain mengenal daerah kita pada kesempatan tersebut Rosali juga mengimbau kepada para pengusaha hotel dan restoran yang belum bergabung di PHRI agar segera bergabung karena manfaatnya banyak sekali selain itu persyaratannya cukup mudah hanya membayar uang pangkal 600 ribu rupiah untuk hotel bintang dan 250 ribu rupiah untuk restoran kafe sementara iurannya hanya 50 ribu rupiah per bulan Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.